Hai teman-teman Pecinta Bola selamat datang di channel Pecinta Bola, disini kita membahas berita bola terbaru hari ini atau berita bola terbaru, bagi teman-teman yang gak mau ketinggalan berita bola terkini, silahkan klik subscribe dan lonceng, terima kasih yang telah klik subscribe dan lonceng, selamat menonton. Di delapan besar Liga Champions, Man City sukses mengalahkan Munchen, dengan ini City berhasil ke semifinal Liga Champions 2022 per 2023 Bernardo Silva kali yakin Manchester City akan melaju ke final Liga Champions dengan mengalahkan El Real di babak empat besar kompetisi tersebut. City berhasil lolos ke semifinal dengan agregat 4-1 mereka menang telak 3-0 di Etihad namun bermain imbang di Stadion Allianz Arena 1-1, dan kali ini mereka harus berjumpa dengan Real Madrid lagi, bagaimana menurut kalian guess, kasih pendapatnya di bawah ya. Kalau menurut Mimin sih ya, City memang sudah berubah dari musim lalu mereka sudah mendapatkan striker murni, itu bisa menjadi ancaman besar untuk El Real. Tapi kembali lagi Real Madrid akan berbeda jika main di Eropa mereka tidak bisa ditebak, apalagi jika Benzema, Kroos, Modric, Courtois tidak cedera City akan kesulitan untuk mengalahkan Madrid, bisa dikatakan 60% kemenangan untuk Madrid, namun Silva yakin timnya akan mengalahkan tim Asuhan Ancelotti kali ini. Kami pasti akan melakukannya, kami selalu mengincar itu, namun saya merasa tim ini sangat, sangat percaya diri, saat ini saya pikir kami akan lolos, kami berada pada titik di musim ini, dimana jika Anda menurunkan performa dalam satu pertandingan, Anda akan tersingkir dari kompetisi, tentu ini akan menjadi sulit, tapi tim ini akan bekerja keras untuk membawa pulang Piala Champions kali ini. Nah itu saja pembahasan saya, sampai jumpa. Terima kasih.